Intro Seiring berjalannya Piala Dunia 2022 Pemberitaan mengenai Cristiano Ronaldo juga masih terus berlanjut Kabar mengenainya tidak perlahan berkurang Meski isunya dengan Manchester United telah berakhir Ketika melakukan wawancara dengan Piers Morgan Ronaldo menyinggung Ralf Rangic, Wayne Rooney Hingga pelatih Manchester United, Eric Ten Hag Pada akhirnya kontraknya diputus Meski masih menyisakan setahun lagi atas kesepakatan bersama Cristiano Ronaldo menjadi free agent Atau tanpa klub di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2022 Hubungan dengan fans Manchester United kian panas Setelah Morgan menuturkan apabila Ronaldo berkirim pesan kepadanya Bab burung yang terbang bebas setelah kontraknya diputus klub Tak berhenti sampai di situ Ronaldo berulah kembali di timnas Portugal di Piala Dunia 2022 Pemilik lima balon di or tampak kesal ketika diganti Pada laga melawan Korea Selatan dan Fernando Santos Pelatih Portugal tidak menyukainya Ronaldo pun dicadangkan ketika Portugal melumat Swiss Dengan skor 6-1 di 16 besar Piala Dunia 2022 Dan melaju ke perempat final Tanpa Ronaldo Portugal bermain lebih baik Dan hasil laga itu dijadikan tolak ukur Bagi pengamat sepak bola Keputusan teknis ada di tangan pelatih Tetapi salah satu pengamat sepak bola Gary Neville menilai Sikap Ronaldo saat ini jadi masalah besar untuknya Neville menyarankan kepadanya untuk instropaksi diri Ketika itu terjadi di Manchester United Eric Ten Hag mencoba memperlihatkan otoritasnya Tetapi pelatih Portugal itu memiliki hubungan yang luar biasa Dengan yang selama beberapa tahun Kata Neville kepada ITV Ada banyak penggemar Cristiano Ronaldo yang tidak Mau mengatakan yang sebenarnya Dan saya pikir dia perlu mendengarkan kebenaran Dan itu menjadi akhir yang berantakan Apakah Manchester United salah Dan sekarang pelatih Portugal salah Ten Hag tidak menginginkan dia masuk tim Karena dia pikir dia lebih baik Tanpanya apakah pelatih Portugal merasakan hal yang sama Pengamat lainnya Miguel De Jong juga menuturkan hal yang sama Dia ingin melihat pemain sekali berronaldo pensiun Dengan cara yang bagus Bukan dengan kenangan buruk Seperti misal dari sikapnya saat ini Apa yang ingin saya tambahkan adalah Sebesar pemain seperti Ronaldo Anda harus meninggalkan panggung dengan anggun Tambah De Jong Kita telah melihat itu dengan Sinedine Zidane Dan semua pemain hebat sebelum dia Mereka pergi dengan anggun Dan Anda tidak ingin melihat ini Dari salah satu pesepak bola terbaik Dalam dua dekade terakhir Anda sudah bisa melihat bahwa dia kesal Dan Anda bisa tahu dari tingkah lakunya Dalam beberapa bulan terakhir Timnya memiliki kesempatan Untuk mencapai tahap terakhir Tetapi dia hanya harus menjadi orang yang lebih besar Menjadi pemimpin di ruang ganti Terlepas dari situasinya sendiri Tetapi itu sangat sulit dilakukan untuknya Saya tidak berpikir dia bisa menerima kenyataan Bahwa dia tidak bermain Kurai De Jong Kesadaran itu seugianya dimiliki produk Akademi Sporting Lisbon Kesadaran akan usia Yang tak lagi muda dan performa yang menurun Sehebat apapun dia Ini adalah permainan tim Dan sekarang sampai pada tahap ini Dimana dia tidak bermain bagus Selama beberapa tahun terakhir Dan seperti yang dikatakan Gary Itu tidak berakhir dengan baik Itu berakhir dengan buruk Dan menurut saya Sepertinya dia tidak Menikmatinya saat ini Urai lainnya dari Ian Raid Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.